1. Embung air berukuran 50 meter x 20 meter berkedalaman 2,5 meter ini. Salah satu program utama Kementerian Desa dan PDTT tahun 2017 lalu dengan anggaran 300 juta rupiah. Embung selain berfungsi memenuhi kebutuhan air untuk pertanian, juga dapat dimanfaatkan untuk kolam ikan dan tempat wisata yang hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai pendapatan warga desa. Pembangunan embung dilakukan suak lola dan merupakan produk dari dana desa yang diterima. Dengan adanya embung, sisanya bisa nanam pendapatan masyarakat naik dua kali lipat. Yang kedua, embung bisa di tempat pariwisata, itu meningkatkan ekonomi di desa. Yang ketiga juga, dengan setiap embung menjadi, pemerintah pusat memberikan BIPT-kan gratis, itu menjadi sumber protein mehewani gratis buat masyarakat. Kementerian Desa sudah memberikan bantuan 15 BUMDES dari 186 BUMDES di Sumatera Selatan, masing-masing 15 juta rupiah, dan bantuan ekonomi rakyat untuk 15 kelompok masyarakat sebesar 30 juta rupiah per kelompok. Faisal Amustiawan, Kompas TV, Musirawa, Sumatera Selatan